Halo-halo sahabat pencari fakta, pernahkah anda berpikir untuk tinggal di kota sisi tebing? Anda akan kagum bahwa ada banyak orang yang tinggal di puncak tebing yang luar biasa di seluruh dunia, di negara-negara seperti Yaman, Al-Jasair, dan Italia. Kota-kota ini memang tidak biasa dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Tapi yang terpenting, mereka adalah tempat yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Jadi video kali ini, Tim Fakta 29, akan menunjukkan kepada anda 3 daftar kota di atas tebing yang menakjubkan di dunia. Jika di masa lalu beberapa kota tersebut dibangun di atas dataran yang dramatis sebagai cara perlindungan, kini kota tersebut berfungsi sebagai tujuan wisata yang luar biasa, menawarkan tempat tinggal yang unik dengan layanan terbaik di lokasi yang indah. Inilah 3 daftar kota di atas tebing yang menakjubkan dunia. Namun sebelum kita membahas 3 daftar kota di atas tebing yang menakjubkan dunia, mari kita pause sejenak video ini untuk memberikan like. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa subscribe channel ini jika belum, agar kami lebih semangat untuk membuat video-video lainnya, serta berikan komentar positif agar kami bisa lebih baik ke depannya. Yang pertama, iyalah desa Haid al-Jasil di negara Yaman. Melihat desa ini akan mengingatkan kamu pada film The Lord of the Rings, di mana suatu wilayah yang terpisah dan dibangun di antara tebing-tebing. Desa ini bisa jadi salah satu tempat paling unik di planet ini. Desa ini dibangun karena tidak ada sungai atau danau permanen di Yaman. Warga membangun desa ini di atas tebing setinggi 150 meter juga untuk mendapatkan sumber air yang sifatnya sementara, seperti air hujan. Air hujan itu juga akan mengaliri sungai yang ada di dekat desa, yang menjadi sumber keperluan penduduknya. Desa ini terletak di distrik Dawan, Yaman, di Provinsi Hadramaut. Desa ini pun jadi terlihat seperti miniatur di tengah gurun pasir jika dilihat dari kejauhan. Sulit membayangkan bisa mencapai desa tanpa membutuhkan perjuangan berat. Dari ratusan orang yang pernah menetap di desa Haid Al-Jasil di masa lalu, menurut data, di tahun 2004 mengungkapkan populasi hanya tersisa 17 orang. Semuanya menentang isolasi, kesepian, dan beberapa topografi yang paling sulit. Populasi telah turun secara dramatis dalam tiga dekade terakhir. Dengan banyak penduduk setempat pindah ke Arab Saudi di mana gaji dan gaya hidup lebih menarik. Mereka yang tinggal di desa ini sebagian besar adalah anak-anak atau orang tua. Jalanan Haid Al-Jasil juga sebagian besar kotor, sempit, dan sepi. Satu-satunya suara yang memecah keheningan adalah suara keledai petani atau kicau burung-burung. Penduduk sekitar mencari nafkah dengan mengolah pertanian jauh di dalam lembah. Tidak ada sekolah atau fasilitas kesehatan di sini. Toko serba ada juga tidak ada. Orang sakit dibawa dengan keledai ke lembah dan kemudian dibawa dengan mobil ke rumah sakit setempat yang jaraknya hampir satu jam perjalanan. Rumah-rumah yang berdiri di atas desa ini dibuat dengan gaya hadrami tradisional dari Batalumpur yang membutuhkan perawatan terus-menerus. Wadi atau tempat penampung air hujan dan sungai menjadi satu-satunya sumber mata air masyarakat desa Haid Al-Jasil. Itupun mereka harus rela naik turun lembah dengan waktu dan tenaga yang memprihatinkan. Di balik kehidupan masyarakatnya yang serba memprihatinkan. Desa ini mempunyai panorama keindahan alam yang sangat luar biasa. Karena terletak di antara dua lembah besar yang saling berhadapan. Haid Al-Jasil paling baik dilihat dalam cahaya pagi saat matahari terbit dari tepi batas timbur Wadi Dawan. Dari sini Anda dapat menyaksikan sinar matahari menetes dari tepi dan masuk ke ngarai dan merayap turun untuk menerangi rumah-rumah desa. Karena kunikannya ini tidak mengherankan jika Haid Al-Jasil dijadikan lokasi wisata. Banyak turis lokal maupun asing kerap mengunjungi desa ini. Yang kedua ialah Kota Konstantin. Kota Konstantin adalah ibu kota provinsi dari negara Al-Jasair. Terletak sekitar 80 km atau 50 mil dari pantai Mediterania di tepi sungai rumah. Konstantin memiliki populasi yang cukup banyak yang menjadikannya kota terbesar ketiga di negara ini setelah Kota Algiers dan Oran. Kota Konstantin sering dijuluki sebagai Kota Jembatan karena banyaknya jembatan yang menghubungkan indahnya pegunungan dengan kota yang dibangun di atasnya. Kota ini hampir benar-benar dikelilingi oleh tebing yang tinggi. Konstantin terletak di dataran tinggi sekitar 640 meter di atas permukaan laut. Kota ini dibingkai oleh tebing atau jurang yang dalam dan memiliki penampilan yang sangat dramatis. Kota ini sangat indah sebagai kota bersejarah dengan sejumlah jembatan di atas sungai Erhumel dan jembatan lain yang melintasi jurang. Jurang dilintasi empat jembatan yang tinggi termasuk jembatan Sidimcit. Bangunan jembatan ini melekat ke tepi tebing. Dan sulit dibayangkan bagaimana orang dahulu harus mempunyai keberanian membangun jembatan di sana dan telah bertahan selama bertahun-tahun. Konstantin adalah pusat daerah pertanian yang makmur dan beragam. Kota Konstantin adalah tempat yang bagus untuk membangun. Karena kota yang memiliki posisi strategis dalam segi pertahanan. Sejak ribuan tahun yang lalu Konstantin telah dibangun di dataran tinggi dan meluas ke daerah sekitarnya. Konstantin memiliki sejarah panjang dan menarik. Kembali ke waktu didirikan oleh Venesia yang menamakannya Sarim Batin yang berarti Royal City. Posisi strategis kota ini telah membuatnya menjadi target yang dicari dengan berbagai kekuatan yang datang dan pergi selama dalam perjalanan sejarahnya. Secara umum Al-Jaysair merupakan negara yang relatif sejahtera. Wajah sosialis masih terasa di negara ini. Makanan disubsidi, tempat tinggal disubsidi, pendidikan dan kesehatan diberikan secara cuma-cuma kepada semua warganya tanpa kecuali. Bahkan orang asing yang menempuh pendidikan di sini juga bebas biaya sampai perguruan tinggi. Ketika turun dari pesawat pemandangan megah tersaji di depan mata. Arsitektur bandara modern, bangunan bertingkat perkantoran dan apartemen, jalanan mulus dan lebar-lebar, serta tanaman menghijau di sepanjang sudut kota dengan dominasi pohon-pohon kurma. Yang membuat banyak usatawan sangat kaget adalah bayangan masyarakatnya. Karena benua Afrika, maka referensi yang ada dalam otak banyak usatawan tentang orang Arja Sair adalah hitam-hitam. Ternyata orang Algiers itu putih-putih seperti orang Eropa. Tentu saja harus diingat karena dengan negara-negara Eropa Selatan hanya dibatasi Laut Tengah. Dengan penerbangan tidak lebih dari 2 jam. Catatan menarik selama mengunjungi kota ini diantaranya adalah Infrastruktur dasar memperoleh prioritas utama negara. Jalanan asfal lebar dan mulus di mana-mana, jembatan layang, terowongan. Semua dibangun untuk memperlancar arus transportasi antar provinsi antar kota. Berbeda dengan jalan tol di sejumlah negara yang harus membayar dan bahkan terjadi kemacetan. Di Alja Sair jalan tol benar-benar bebas hambatan dan tidak membayar sepeserpun. Alja Sair bahkan memiliki jalan tol panjang 1200 km yang membentang dari Gurun Sahara. Berbatasan dengan Maroko hingga ujung timur berbatasan dengan Tunisia. Kota yang terakhir ialah kota Cingkutere di negara Italia. Berbicara tentang Italia biasanya yang terbersih di kepala Anda adalah hirup piku kota Roma. Kota mode Milan. Para seniman legendaris. Atau bahkan pasta yang lesat. Padahal Italia juga menyimpan sejumlah destinasi wisata yang tidak kalah menarik. Salah satunya Cingkutere. Cingkutere secara harfiah memiliki arti lima tanah karena memang daerah ini terdiri dari lima desa yang terletak di pinggir-pinggir tebing. Hingga akhir 1960. Lima desa yang terletak di antara Las Pesia dan Levanto ini tidak tersentuh oleh para turis dan sangat sulit dijangkau. Kecuali jika menggunakan perahu. Saat inipun mobil bukan merupakan transportasi utama untuk menjelajahi desa-desa tersebut. Turis biasanya harus menggunakan kapal atau kereta yang membentang dari Las Pesia hingga Levanto. Adapun untuk masuk menyusuri setiap desanya. Turis harus berjalan kaki di setiap desa di Cingkutere. Yang telah dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO ini menawarkan pemandangan yang berbeda. Jika Anda kesini, sempatkan untuk melihat semua desa tersebut. Yang pertama ialah desa Riomagiora. Desa ini merupakan pemberhentian pertama jika Anda menaiki kereta dari Las Pesia, desa yang sangat dekat jaraknya dengan Cingkutere. Anda bisa menikmati berbagai kafe dan restoran di Riomagiora. Siap-siap saja karena jalan-jalan di desa ini penuh tanjakan curam. Jika Anda ingin berfoto dengan latar belakang rumah-rumah berwarna pastel, maka Anda harus turun ke arah Marina. Kemudian sedikit mendaki ke atas tebing yang letaknya bersebelahan dengan laut. Kedua ialah desa Manarola. Desa ini merupakan pemberhentian kedua jika Anda menaiki kereta dari Las Pesia di sekitarnya terdapat kebun anggur. Kebun anggur inilah yang menghasilkan minuman anggur khas Cingkutere, Siacetra. Selain menikmati keindahan pemandangan laut dari atas tebing, Anda juga bisa mengagumi keindahan gereja Godfit Nativita di Maria Vergina atau dikenal juga dengan nama gereja San Lorenzo. Gereja yang dibangun pada 1138. Ini terkenal dengan keindahan desain. Jenilanya yang berbentuk bunga mawar dan terbuat dari marmer carara. Ketiga ialah desa Corniglia. Berdiri di atas tebing setinggi 100 meter, desa ini merupakan satu-satunya desa di Cingkutere yang tidak memiliki akses langsung ke laut. Namun Anda tetap bisa menikmati berjalan-jalan di desa ini karena deretan toko kecil yang menawarkan suvenir dan hasil laut tetap memesona para turis yang datang. Anda pun tetap bisa mendapatkan spot foto menarik dengan latar belakang rumah khas Cingkutere yang memiliki warna-warni ceria. Keempat ialah desa Fernasa. Ciri khas dari desa ini adalah Carugi atau Jalan Sempit yang dipenuhi deretan kios kecil. Tangga-tangga terbuat dari batu dan diakhir dengan pemandangan laut biru yang indah. Desa yang terakhir adalah desa Montroso. Satu-satunya desa di Cingkutere yang memiliki pantai. Disinilah para turis senang menghabiskan waktu untuk berjemur di bawah sinar matahari dan bermain di pinggir pantai. Jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya, desa ini tidak memiliki banyak spot foto menarik. Amun, Anda tetap bisa menikmati berbagai kuliner khas Italia mulai dari es krim gelato hingga pasta seafood yang lesat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video kami selanjutnya. See you and bye! Terima kasih telah menonton!